Intro Razia Panti Pijat ini dilaksanakan pada sejumlah Panti Pijat di Kota Gediri. Salah satunya adalah Panti Pijat Akeno yang berada di Kelurahan Belaba. Razia ini dimaksudkan untuk penertiban izin usaha dan pajak daerah bagi pemilik Panti Pijat. Terlebih, untuk penindakan terhadap dugaan adanya kegiatan prostitusi di dalamnya. Dalam razia tersebut, petugas hanya menemukan izin usaha yang kadaluarsa karena diduga informasi telah bocor. Agus Dwi Ratmoko, Kasih Ketenteraan dan Ketertiban Satpal PP Kota Gediri mengatakan hanya terdapat tiga yang berizin usaha dari delapan Panti Pijat di Kota Gediri. Selain itu, pihaknya juga terus menertibkan sejumlah tempat hiburan kafe dan karaoke. Mungkin dalam minggu-minggu ini kita fokuskan di tempat rusak Panti Pijat dan tempat hiburan. Dan kita mencoba untuk yang belum punya izin, kita arahkan untuk berizin. Dan yang sudah mati seperti akhirnya ini, ternyata izinnya sudah mati. Kita dorong untuk berizin, serta nanti kita juga cek juga pajak hiburannya. Ini salah satu langkah kita untuk mendorong wajib pajak itu. Satu, tertib izin, dan juga tertib tentang pembayaran pajak yang menjadi wajibannya. Petugas terus melakukan razia ke sejumlah Panti Pijat dan tempat hiburan hingga beberapa minggu ke depan. Pihaknya juga akan menindak dengan tegas bagi pemilik yang melanggar aturan izin maupun pajak. Dari Gediri, Unggul Dwi Cahyono, Benny Kurniawan melaporkan.